Halo semuanya, kembali lagi bersama Hadith Emotif. Di video kali ini kita akan update harga Honda terbaru khususnya di area Lampung. Dan kita sekarang lagi di Honda Arista Raja Basah ya di Lampung. Oke, disini ada 6 yang di display, jadi dalam showroom. Kita update harga pertama dari ujung ya, di Honda City Hatchback RS. Nah City Hatchback RS ini merupakan mobil pengganti dari Honda Jazz. Honda City Hatchback RS ini hanya satu tipe-tipe RS, cuman pilihannya dia ada yang manual, ada yang CVT ya, ada juga yang CVT Honda Sensing. Jadi ada 3 pilihan mobil ini. Yang pertama City Hatchback RS manual adalah harganya Rp 336.400.000, City Hatchback RS CVT Rp 346.400.000, dan yang tertinggi yang di display ini adalah yang Honda Sensing, yaitu adalah Rp 365.400.000. Kemudian lanjut ke Honda Accord yang merupakan mobil sedan yang paling mahal dari Honda ya, teman-teman. Honda Accord sendiri untuk DOTR Lampung, ini harganya adalah Rp 775.700.000. Jadi sudah hampir Rp 800 jutaan ya, kurang Rp 25 juta. Ini sedan yang paling premium. Dan mobil ini juga sudah Honda Sensing, mesinnya 1,5 turbo. Oke, kemudian sebelah sini ada Honda Brio, mobil yang paling laris dari Honda. Ini adalah Brio Satya ya, kebetulan yang di display. Nah, Honda Brio ini ada banyak tipenya teman-teman. Ada tipe S, tipe E, tipe RS, dan RS Urbanet. Yang pertama di tipe S manual. Jadi tipe S itu hanya ada manual ya. Untuk OTR-nya itu adalah Rp 160.800.000. Kemudian yang E manual, seperti yang di display ini, ini adalah tipe E. Untuk OTR-nya adalah Rp 173.300.000. Kemudian yang E CVT Rp 189.200.000. Kemudian beranjak ke yang tipe RS ya, Brio RS manual itu harganya Rp 219.900.000. Yang RS CVT Rp 229.700.000. Kemudian yang Honda Brio RS manual Urbanet Edition itu sama dengan yang RS CVT Rp 229.700.000. Dan yang tipe tertinggi nih teman-teman, Brio RS Urbanet CVT harganya adalah Rp 239.700.000. Setelah harga OTR lapung dan belum dikurang diskon teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada HR-V, BR-V, dan CR-V. Oke, yang pertama di HR-V dulu ya. Kali ini yang di display adalah tipe RS. Di Honda HR-V sendiri ini ada 4 tipe ya teman-teman. Yaitu adalah tipe S, tipe S CVT ya. Semuanya Honda HR-V ini ada metik semua, gak ada yang manual. Tipe S CVT Honda Sensing adalah Rp 367.700.000. Kemudian ada tipe S CVT Honda Sensing Rp 387.700.000. Honda HR-V S S CVT Honda Sensing Rp 407.900.000. Dan yang paling tinggi yang di display ini kali ini adalah Honda HR-V 1.5 Turbo RS CVT harganya Rp 518.700.000. Nah, untuk yang versi 2-tone ini ada penambahan Rp 2.500.000 ya di warna sun kaki dan rally red. Oke, kemudian ini adalah SUV 7-seaternya. Low SUV dari Honda yang 7-seater. Dan untuk di Honda BR-V ini dia ada 3 tipe. Tipe S, E, dan Prestige. Untuk di BR-V tipe S itu hanya tersedia varian manual aja. Untuk harganya Rp 298.900.000. Kemudian yang BR-V e-manual Rp 313.100.000. Kemudian Honda BR-V e-CVT Rp 323.100.000. Dan yang di display ini adalah Honda BR-V Prestige. Harganya Rp 345.400.000. Dan yang versi Honda Sensing yang tertinggi Rp 366.400.000. Dan ini satu-satunya low SUV-nya dari Honda ya. Ini kompetitornya di Rush, Herios, Expander Cross ya, Suzuki SL7. Dan di Honda ada Honda All-New BR-V. Nah, kemudian di sini ada SUV yang premium dari Honda nih. Honda CR-V teman-teman. Warnanya Crystal Black Pearl. Kemudian ini keren banget. Warnanya hitam ya. Nah, di Honda CR-V sendiri itu ada tiga tipe teman-teman. CR-V yang 2,0 AT itu harganya Rp 518.700.000. Honda CR-V 1,5L Turbo harganya Rp 593.700.000. Kemudian yang CR-V 1,5L Turbo Prestige yang di display ini, yang sudah Honda Sensing ya. Harganya Rp 656.200.000. Dan yang paling tinggi adalah varian Black Edition. Rp 15.000.000 dengan yang Prestige yang di sini. Harganya Rp 671.200.000. Nah, untuk yang Honda Sensing itu hanya tersedia di varian yang Prestige ya teman-teman. Kalau di Honda CR-V. Kalau di Honda HR-V ini semuanya Honda Sensing. Kalau di BR-V ini yang Honda Sensing hanya tipe tertingginya. Sama dengan di City Hatchback. Oke, tadi tampilan dari depan. Sekarang tampilan dari belakangnya. Memang sedikit gelap ya. Karena di luar cukup cerah. Ini BR-V Prestige. Ini Honda HR-V yang RS Turbo. Tipe tertinggi. Ada Honda Brio. Warnanya adalah Carnival Yellow. Ini merupakan warna yang cukup menarik. Banyak diminati oleh konsumen teman-teman. Menurutnya ada Honda Accord. Mobil sedan yang paling premium dari Honda. Ada Honda City Hatchback. Nah, di Honda City ini ada yang versi sedan juga ya. Jadi, depannya mirip seperti yang hatchback. Namun, belakangnya dia ada lebih panjang. Kalau yang versi sedan. Ini pengantinnya Honda Jazz teman-teman. Kemudian, untuk mobil yang tidak ada di dalam showroom sini. Ada All New Civic 1,5 Turbo. Itu harganya adalah Rp 589.700.000. Kemudian, ada City sedan ya. Yang ACVT itu adalah Rp 368.200.000. Dan ada Honda Mobilio tipe S manual. Itu harganya Rp 232.700.000. Jadi, di Honda Mobilio itu hanya tipe S manual saja ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang berada di daerah Lampung ataupun yang memiliki KTP Lampung. Kalau mau tanya-tanya terkait Honda di area Lampung bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 7470 3688 atas nama Hidayat. Boleh ditanya-tanya saja. Gratis. Kalau mau konsultasi, nanti saya bisa ke rumah. Selagi masih di Lampung bisa, nanti unitnya diantar sampai ke rumah kalau mau test drive, teman-teman. Terima kasih semuanya yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semuanya yang ingin membeli mobil Honda. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.